Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Memang betul apa yang pernah disampaikan oleh Tan Malaga, air berkumpul dengan air, minyak berkumpul dengan niat. Yang artinya setiap orang itu berkumpul dengan jenis dan wataknya. Seperti sesama pemegang kunci surga dan mikir terbalik berkumpulnya di FPI dan PA212. Orang-orang ini dikenal dengan sebutan kadrun, begitupun dengan Bambang Trimulyono dan Suginur Harja. Awalnya keduanya orang ini tidak saling kenal dan tidak ada satupun hal yang bisa menyatukan mereka. Seperti Suginur, Fasha berhenti sekolah dibantu kelas kemarin SD, sibuk main depus dan jadi sales pembalut herbal. Sedangkan Bambang Trim, Fasha menamatkan SMA dan melanjutkan kuliah ke Universitas Jendral Sudirman atau unsur jurusan termunia. Jadi kecil kemungkinan dia bersentuhan langsung dengan penjual pembalut keliling. Apalagi Bambang Trim, laki-laki tidak mengalami hal yang namanya menstruasi. Nah, lantas apa yang membuat Suginur dan Bambang Trim ini bisa bersatu? Akhir-akhir ini mereka memiliki kesamaan yang disama-sama benci Jokowi. Bahkan karena begitu ngebut dia ingin menjatuhkan orang nomor satu di Indonesia itu, sampai-sampai Bambang Trim memulis buku berisi fitnah semua, Jokowi Undercover. Tidak pelah karena ulangnya tersebut, ia ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2016 silam, hingga difondis 3 tahun penjara pada 2017. Hakim menjeratnya pakai pasal 16 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE serta pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Bambang Trim pun mendapat pembebasan bersyarat dari Kemenkumham pada 2019 silam. Orang pikir dia akan jara-jara keluar dari penjara tersebut, ternyata tidak vergoso, malah semakin menjadi-jadi. Teranyar yang dilakukannya untuk menjatuhkan Presiden Jokowi, adalah dengan meluding tanpa bukti bawah ijazah, mantan wali kota Solo itu palsu. Lantaran Sugi Nur juga merupakan hater Jokowi. Dia mengundang Bambang Tri untuk menjadi merasumber di channel Youtube miliknya, Gus Nur 13 Official. Di podcast itulah Bambang Tri melakukan sumpah mubahala yang dibantu oleh Sugi Nur. Seperti mana kita ketahui bahwa sumpah mubahala itu merupakan ritual agama Islam untuk mereka yang sedang berselisih dan sama-sama merasa benar. Melalui sumpah tersebut, kedua pihak yang saling bertentangan sama-sama berdoa kepada Tuhan, Seraya meminta agar menjatuhkan maknat kepada pihak yang petusta. Sedangkan yang dilakukan oleh Bambang Tri itu, dia sendiri telakunya sehingga tidak memenuhi syarat mubahala yang sebenarnya. Kemudian apa yang dilakukan tersebut tujuannya untuk merusak citra Presiden lewat memanfaatkan ritual keagamaan, bahkan untuk mencari kebenaran. Inilah yang kemudian membuat polisi kembali melangkapnya bersama Sugi Nur yang ditelah melakukan penistran agama. Nah, seiring perjalannya waktu, hubungan keduanya semakin tidak harmonis. Sugi Nur pernah hendak mengortankan Bambang Tri dengan mengatakan, Produk ijazah palsu bukan saya yang punya, tapi Bambang Tri yang punya. Dia pernah nuntut perdata di PNJ Karta Pusat. Dia yang nulis buku, yang bukan observasi. Saya hanya YouTuber yang mengundang merasumber. Belum jelas apa yang disampaikan oleh Sugi Nur itu, dia ingin menempatkan semua kesalahan kepada Bambang Tri. Tidak berhenti sampai di situ, Gus Palsu tidak tawak esit tersebut, juga membongkar bukrok Bambang Tri habis-habisan. Berikut yang teranya. Pertama, Bambang Tri temperament atau emosia. Hal ini diungkapkan oleh Sugi Nur bahwa dia pernah dipentak oleh Bambang Tri sambil melotot. Jadi, saat keduanya melengkapi berkes pemeriksaan di baris krimpol di dulu. Ini juga yang kemudian membuat Sugi Nur gak respek lagi sama bestinya tersebut. Dan jangan lupa, Bambang Tri ditinggalkan oleh semua kuasa hukumnya, karena mereka dikendak. Padahal para advokat itu tidak dibagar sepeser pun. Kedua, Bambang Tri tukang bohong. Pernah yang mengatakan ada anggota TNI jarinya hilang satu pada kasus sebelumnya. Hingga Sugi Nur memperlihatkan foto yang asli kepada Bambang Tri, bahwa jari anggota TNI itu lengkap. Yang ini juga membuat dia dimahir oleh Bambang Tri. Saya spontan, foto itu saya tunjukkan ke Bambang Tri. Saya dibentak Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda menunjukkan ini ke saya? Apa maksudnya? Demikian ungkap Sugi Nur sembari jodhan. Sejak itulah pandangannya terhadap rekan yang sesama napi tersebut berubah 180 derajat. Ketiga, doyan minta rokok. Saat di penjara, Bambang Tri suka minta rokok sama Sugi Nur. Namun sejak kebenarnya tidak akur, hal itu tidak dilakukannya lagi. Dan keempat, Bambang Tri tidak berkontribusi apa-apa di persidangan. Sugi Nur menjelaskan tiga saksi yang didatangkan ke sidang, termasuk Roki Kirung adalah rekan jasanya. Begitupun yang membiayai semua saksi tersebut adalah dirinya. Sedangkan Bambang Tri tidak seru kia pun keluar di BKWK-WKWK. Terakhir, karena merasa sudah benar-benar gak cocok sama Bambang Tri, daripada nanti berkelahi, Sugi Nur minta kepada penyidik. Agar kamar mereka berdua dipisah. Eh, hapesnya mereka sama-sama dituntut 10 tahun penjara. Itulah resiko kalah bawa-bawa agama untuk tujuan jahat kepada orang lain. Akhirnya, dia sendiri yang pernah ditanya. Bagaimana menurut Anda? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sibuk ngurusin hidup orang lain ternyata tidak bermanfaat sama sekali, justru merugikan. Pertanyaannya kenapa? Waktu, pikiran, dan tenaga banyak tersita. Hasilnya tidak ada. Karena ternyata kepo dengan kehidupan orang lain itu tidak digaji Ferguson. Sebagai contoh Amin Rais, orang ini meskipun pendidikannya tinggi, lulusan Amerika, tapi tukang nyenyik. Di antara orang yang sering diusiknya adalah Presiden Jokowi. Seperti dulu, ia pernah mengatakan orang nomor satu di Indonesia itu bagaikan bebek lumpuh. Memorinya lemah, serta program pemerintah bagi-bagi sertifikat tanah dikatakan yang nyipul. Lalu, apa yang terjadi? Ternyata tudingannya tersebut justru mengarah kepada dirinya sendiri. Sebagai contoh, Amin disingkirkan dari Pan. Itu bukti kalau dia adalah bebek lumpuh yang sebenarnya. Arias tidak punya pengaruh sama sekali di partai yang dia ikut dirikan tersebut. Kemudian dulu, Wan Amin juga pernah bernasar jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta jika Jokowi terpilih jadi Presiden. Eh, mantan wali kota Solo itu sudah dua kali loh terpilih jadi Presiden. Belum juga Amin Rais menunaikan nazarnya tersebut. Itu artinya apa? Dia sendiri yang sebenarnya tukang nyenyik. Sekarang mungkin karena bosan nyinyirin Jokowi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya masih juga tinggi. Amin coba cari korban baru untuk dikepoin, yaitu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Sebagaimana kita ketahui bahwa elektabilitas kadar PDIP itu cukup tinggi. Bahkan di beberapa survei, elektabilitas Ganjar lebih tinggi daripada Prabowo dan Anies. Sedangkan Partai Umat mendukung Anies. Jadi wajar kalau ia dimusuhin oleh Amin Rais. Lantas apa yang dilakukan oleh mantan Besan Zulkifri Hasan tersebut terhadap Ganjar? Menyebut elektabilitas orang nomor satu di Jateng itu tiba-tiba nyumsat. Setelah ada pencabutan dari FIFA, Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 dicabut. Mungkin ada sanksi yang lebih barat. Maka elektabilitas Pak Ganjar tiba-tiba nyumsat. Bejar Amin dengan nada seperti tanpa masalah. Kita nggak tahu tiba-tiba elektabilitas Pak Ganjar juga katanya kena dampak luar biasa. Dari batalnya Indonesia jadi tuan rumah piala dunia U20. Lanjutnya lagi ke kiranya. Tidak lupa pula, pascah berendahkan Ganjar tersebut. Amin mengatakan partenya mantap mengusung Anies. Sebagaimana sudah diputuskan pada Rekarnas Partai Umat pada Februari 2023 silap. Yang jelas kita sudah menetapkan lewat Rekarnas. Kita itu adalah Anies Baswi dan ujarnya asik. Begitulah kurak-kurak pelakuan pendukung Anies. Yang kalau dia jadi presiden, tidak menutup kemungkinan si Amin ini diangkat menjadi ketua dewan pertimbangan presiden atau one team press. Hanya saja ini pula yang bikin ngangkak. Saking keseriusannya nyinyirin Ganjar sampai Amin lupa kalau elektabilitas menantunya Rido Rahmadi nol besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa suami Taslim Rais itu hendak maju di Pilkada DKI 2024 mendata. Majali Syuro Partai Umat sedang mematangkan rencana untuk menugaskan sejumlah kader maju di Pilkada 2024. Salah satu dari wacana itu menugaskan Ketua Umum Partai Umat untuk maju sebagai Cawagup. Menjari Rido dengan nada sedikit mantap. Tidak berhenti sampai di situ, ia juga sudah memikirkan siapa yang akan jadi Cawagupnya. Beberapa usulan tentang kriteria Cawagup, diantaranya tokoh yang dapat perangkul kemajumukan Jakarta, baik dalam konteks demografi maupun psikografi. Selain itu, mampu membangun organisasi dengan standar tata kelola yang mudaran dan terintegrasi dengan kemajuan digital. Serta dapat mengidentifikasi masalah dan merumuskan alternatif solusi yang responsif. Selanjutnya lagi, cadas. Namun jika melihat realita yang ada, Serido hendak maju sebagai Canggup DKI ini hanya bermodalkan muka badak doang dan gusuh. Rada mirip dengan novel Bamukmin yang mau jadi Cawagupres dan Farhad Abad yang mau jadi Cawagupres. Pasalnya tidak ada yang bisa diajual untuk meyakinkan warga DKI agar mau memilihnya. Rekam jejak dalam mengelola pemerintahan dia tidak punya, apalagi prestasi. Pengalaman di politik pun masih sangat minim. Rido baru masuk ke dunia politik pada 2021 silat. Itu pun langsung ditunjuk sebagai ketum partai tanpa melalui proses pengkaderan dari bawah. Artinya orang ini politisi dikoreng dadakan bro enesis. Belum lagi seperti yang disebutkan sebelumnya, ia tidak punya elektabilitas sama sekali. Sebagaimana menurut hasil sursi, beberapa nama yang muncul sebagai Canggup DKI adalah PJ Gubernur DKI saat ini, Heru Budi Hertono, Gibran, Geris Natali, Rituan Kamel, dan lain-lain. Tidak ada nama Rido Rahmadi di sana, apalagi Rido Roma. Padahal elektabilitas itu sangat penting loh, dalam memenangkan pertarungan politik. Inilah bukti kalau ternyata Amir Rais lebih peduli kepada Ganjar daripada menantunya sendiri. Sampai-sampai elektabilitas Rido Rahmadi nol besar dia biarkan. Sadar mbah? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?